Dan pemerintah kita masih memberikan informasi tentang Kali Jodo ini ada Menteri Ketenaga Kerjaan Hanif Dakhirnya mengatakan penyediaan lapan kerja bagi ex-PSK Kali Jodo merupakan tanggung jawab pemerintah daerah DKI Jakarta Pihak Kementerian Tenaga Kerja hanya membantu untuk memberikan pelatihan tenaga kerja agar mantan PSK Kali Jodo dapat bekerja di perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja Ya sementara mengenai rencana Menteri Sosial Hoviva Indara Parawangsa untuk menyalurkan mantan PSK Kali Jodo ke perusahaan Garmen di Boyolali, Jawa Tengah masih dalam tahap pembahasan oleh Kementerian Tenaga Kerja dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Nantinya mereka yang memenuhi syarat akan disalurkan sesuai persyaratan yang diminta perusahaan Garmen tersebut Jawa Tengah